Pernahkah kita jatuh cinta? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, mengapa cinta hadir dalam kehidupan kita? Apa fungsi cinta bagi kehidupan manusia? Kita didesain secara evolusi untuk memiliki perasaan cinta, yang mana fungsinya adalah kita mencari pasangan, melakukan reproduksi, dan juga menjaga keluarga serta keturunan, yang tujuan besarnya adalah kita melestarikan keturunan ke generasi-generasi yang selanjutnya. Tapi tahukah kita bahwa cinta terbagi dalam beberapa jenis? Apa perbedaan antara cinta, nafsu, dan juga sayang? Bagaimana penjelasannya dari perspektif neuroscience? Apa bagian otak yang bermain? Dan apa neurotransmitter yang bekerja saat kita mengalami kondisi-kondisi psikologis tersebut? Saya Rahman Satrio, pada video kali ini kita akan membahas tentang sains di balik cinta. Menurut Helen Fisher, seorang antropolog, beliau adalah antropolog yang juga menggunakan pendekatan biologi dan juga neuroscience. Beliau berasal dari Roger University. Helen Fisher ini merupakan salah satu pakar dunia dalam bidang cinta. Nah, Helen Fisher membagi cinta itu kurang lebih ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah lust, L-U-S-T, atau nafsu. Kita membahasakannya dengan nafsu. Nah, nafsu atau lust ini adalah dorongan saat seseorang sedang mengalami seksual desire. Saat seseorang sedang melihat orang lain secara seksuali atraktif. Nah, jadi ketertarikannya karena ketertarikan seksual. Biasanya ini disebabkan karena bentuk tubuh atau lekuk tubuh. Nah, dorongan seksual gitu ya. Nah, dorongan biologis, dorongan seksual. Nah, yang kedua adalah love atau romantic love atau biasa kita mengenalnya dengan sebutan cinta. Nah, cinta ini atau romantic love ini adalah kondisi di mana saat kita sedang jatuh cinta sama seseorang. Saat kita naksir sama crush kita. Saat kita ingin mengejar seseorang. Saat kita ingin mendapatkan perhatian orang itu. Kita mengetahui selok beli orang itu. Kita kepo terhadap apapun yang ia lakukan. Kita kepo terhadap isi Instagramnya. Kita kepo terhadap jadwal hariannya. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dorongan cinta inilah yang dorongan yang sangat besar yang membuat kita kemudian melakukan berbagai cara agar kita bisa mendapatkan perhatiannya. Agar kita bisa berada dekatnya. Atau agar kita bisa menjadi pasangannya gitu ya. Nah, apa bedanya antara last tadi, nafsu, dengan cinta? Nah, kalau last atau nafsu, dia lebih didasarkan atas dasar ketertarikan seksual. Lebih didasarkan pada dorongan seksual. Nah, dorongan seksual ini biasanya tadi disebabkan karena lekuk tubuh. Dan juga nanti ciri khasnya kalau di tubuh itu adalah, kalau bagi laki-laki dia adalah ereksi. Nah, sedangkan cinta, saat seseorang jatuh cinta, maka dia memiliki dorongan yang kuat. Nah, saat dia jatuh cinta, dia belum tentu akan mengalami hal nafsu. Nah, sebaliknya juga, saat dia nafsu dengan seseorang, saat dia lost dengan seseorang, maka dia belum tentu juga cinta terhadap orang itu. Nah, ini bisa totally separate atau terpisah antara nafsu dengan cinta. Nah, walaupun keduanya bisa terjadi pada pihak atau orang yang sama. Kita misalnya cinta terhadap istri kita, kita juga memiliki dorongan seksual kepada istri kita. Nah, tapi sebaliknya dua hal juga bisa terpisah. Kita bisa cinta sama istri kita, tapi mungkin kita memiliki ketertarikan seksual dengan perempuan lain. Nah, itu dua yang pertama. Nah, yang ketiga adalah attachment atau companionate love atau kita biasa mengatakannya dengan sayang atau kasih sayang. Nah, ini agaknya mirip ya, kalau dalam bahasa Indonesia, antara cinta dengan sayang. Nah, cuma saya membahasakannya dengan sayang lebih dikaitkan dengan attachment. Attachment, Helen Fisher menamakannya dengan companionate love. Nah, companionate love atau attachment ini adalah perasaan sayang, perasaan kalem, perasaan tenang, perasaan hangat saat kita bisa berada orang yang kita sayangi. Saat kita memiliki dorongan, kalau yang pertama tadi, kalau yang cinta tadi, dorongannya adalah ingin dekat dengannya. Jadi, perasaan menggebu-gebu. Nah, kalau yang ketiga ini, maka dorongannya berbeda. Yang mana lebih hangat, dia tidak menggebu-gebu seperti mana yang kedua. Tapi, dia ingin ada, ingin perasaan untuk melindungi, ingin mengasihi, ingin dekat dengannya, ingin memberikan pengasuhan yang terbaik, ingin memberikan kasih sayang yang terbaik kepada orang yang kita kasihi. Nah, attachment atau companionate love ini juga sebetulnya mirip dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan dengan orang tua kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita. Makanya kita mengatakannya kita sayang sama bapak-ibu kita, tapi kita bukan berarti cinta, love dengan bapak-ibu kita, dalam arti hubungan lawan jenis. Nah, jadi ada perbedaan. Tapi, secara companionate love, atau secara attachment, kita bisa attach dengan pasangan kita, dan juga kita bisa attach dengan keluarga kita, atau bahkan juga dengan teman kita. Nah, lalu kemudian apa neurotransmitter yang bermain dibalik dari tiga kondisi psikologis tadi? Nah, yang pertama, lust atau nafsu, maka brain region atau bagian-bagian otak yang bermain saat kita sedang merasakan nafsu atau lust adalah bagian otak yang diasosiasikan dengan sexual drives. Nah, yaitu beberapa bagiannya adalah amygdala, interior temporal pole, hipotalamus, hipocampus, septal region, singulate cortex, dan juga reward system, atau dopamine system juga bermain di sini. Dan juga tidak kalah penting adalah spinal cord. Nah, spinal cord ini yang membuat manusia, atau terutama laki-laki, mengalami ereksi. Kalau di perempuan, biasanya vaginal lubricant, atau basahnya di bagian vagina. Nah, dalam kondisi, lust ini, biasanya sangat dipengaruhi oleh bentuk tubuh. Nah, kalau dalam laki-laki, yang bisa memantik ini adalah curve, body curve, atau bentuk tubuh seperti gitar Spanyol. Kalau orang mengatakannya bentuk tubuh perempuan yang seperti gitar Spanyol. Nah, kadang pemahaman ini tidak, atau berada di radar alam bawah sadar kita. Kita tidak tahu kenapa kemudian kita tertarik, misalnya ada perempuan lewat, dengan baju yang agak ketat, dengan lekuk tubuh yang terlihat. Maka, tanpa kita sadari, kita tertarik untuk melihatnya. Ternyata-ternyata laki-laki akan tertarik untuk melihatnya. Kenapa gitu? Bahkan kita, walaupun kita berusaha untuk tidak melihatnya, tapi ada dorongan. Ada reward system yang bekerja ketika kita melihat itu. Nah, karena memang otak manusia, terutama laki-laki, memiliki algoritma untuk melihat perempuan dengan postur tubuh atau dengan bentuk tubuh yang mirip dengan gitar Spanyol. Nah, atau bentuk tubuh yang seperti jam pasir. Nah, hal ini kenapa kemudian otak kita, otak laki-laki utamanya. Nah, kalau memiliki kecenderungan, kenapa otak laki-laki memiliki kecenderungan seperti ini? Disebabkan karena algoritma otak kita memang membaca bahwa perempuan yang memiliki bentuk tubuh seperti gitar Spanyol tadi, dia memiliki kecenderungan reproduksi yang lebih tinggi. Nah, jadi ada bagian-bagian otak yang bisa mendeteksi, di mana perempuan ini bisa dikatakan subur. Perempuan ini bisa dikawini, kalau dalam bahasa biologisnya, bisa dikawini, subur, sehat, sehingga dia layak untuk dikejar. Nah, jadi ini yang terjadi saat seseorang mengalami las atau nafsu. Lalu kemudian yang kedua, romantic love. Nah, romantic love ini, dia lebih kepada dopamine center-nya, jalur dopamine-nya. Nah, salah satu bagian otaknya adalah VTA, ventral tegmental area. Selain itu juga ada midbrain, ada caudate nucleus, dan lain sebagainya. Nah, karena yang bermain dopamine, nah maka dorongan dopamine ini salah satu fungsinya adalah membuat seseorang memiliki energi yang besar untuk mengejar sesuatu. Dia akan melakukan apa saja, jadi dopamine ini dia akan mendobrak batas-batas, dia akan melakukan berbagai macam kreativitas agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi, para saintis menamakan dopamine sebagai molecule anticipation of reward, molecule yang membuat kita mengejar reward. Nah, karena yang bermain dopamine tadi, maka orang yang sedang berada dalam kondisi romantic love atau jatuh cinta, ia berani melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan-tindakan yang unik, dia juga punya kreativitas, ia melakukan segala cara agar ia bisa mendapatkan perhatian orang yang ia cintai. Ketika dopamine ini bermain, maka muncul sumber-sumber kreativitas. Nah, karena dopamine serat kaitannya dengan kreativitas. Makanya kita tahu bahwa saat seseorang sedang jatuh cinta, ia bisa menciptakan puisi yang sangat indah. Ia bisa menciptakan, bahkan bisa menciptakan lagu. Bahkan sebagian besar lagu itu mungkin diciptakan oleh para penulisnya saat penulisnya sedang mengalami kondisi dopamine high tadi, disebabkan karena ia sedang jatuh cinta. Ia adalah perasaan euforia, penuh energi, bahkan ia tidak bisa tidur memikirkan orang yang ia cintai. Nah, coba teman-teman kita bisa recall saat pertama kali kita mengalami jatuh cinta, mungkin pada saat remaja. Nah, hampir setiap hari kita memikirkan orang yang kita cintai. Nah, ibaratnya orang yang kita cintai itu sedang camping di dalam pikiran atau di dalam otak kita. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lebih kuat mana antara nafsu atau cinta? Nah, jawabannya adalah cinta. Kenapa? Karena seandainya orang ditolak nafsunya, atau misalnya saat seseorang minta melakukan hubungan seksual, misalnya terhadap istri atau terhadap entah pacar dan lain sebagainya gitu ya, maka dia tidak akan mengalami penolakan terhadap ajakan seksual ini, tidak akan membuat orang ini menjadi emosi, marah, bahkan bunuh diri, seperti mana saat seseorang yang sedang jatuh cinta, lalu kemudian ditolak. Nah, jadi pengalaman atau perasaan jatuh cinta, atau romantic love tadi, dia memiliki dorongan yang sangat luar biasa. Mungkin agak kontradiksi dari pemahaman kita pada umumnya, bahwa hawa nafsu itu besar dan lain sebagainya. Cuma yang lebih besar sebetulnya adalah perasaan cinta seseorang, karena yang bermain, lebih banyak bermain adalah dopaminergic-nya. Nah, sedangkan dorongan seksual drives, dia juga bermain dopamin, tapi lebih banyak, lebih berkaitan juga dengan aspek fisiologis, terutama bagian reproduksi. Nah, saat seseorang jatuh cinta, itu dorongannya sangat luar biasa. Sehingga saat dia ditolak cintanya, atau dia dicampakkan oleh kekasihnya, ditinggalkan oleh istri atau suaminya, maka dia bisa merasakan perasaan yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami jatuh cinta, seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, dia bisa melakukan bunuh diri. Dia bisa depresi, dia bisa bunuh diri, dan bahkan jika dia emosi, maka dia bisa membunuh orang yang menolak cintanya. Nah, ini saking besarnya dorongan dari perasaan romantic love. Nah, lalu kemudian yang ketiga, company not love atau attachment, yang bermain di sini adalah hormon atau molekul yang disebut dengan oksitosin dan juga vasopresin. Nah, oksitosin ini juga sebetulnya keluar saat kita sedang attach dengan orang-orang yang kita sayangi. Saat kita bersama orang tua kita, saat kita bersama teman kita, saat kita bersama bayi kita, anak-anak kita. Nah, itu yang keluar adalah perasaan oksitosin. Jadi, perasaan senang bahagia bersama orang lain. Para saintis menyebut oksitosin dengan salah satu jelukannya adalah love hormone atau bonding hormone. Nah, yang membuat kita bonding dengan orang lain. Nah, ada penelitian yang dilakukan pada hewan mamalia, prayer falls namanya. Saat disuntikkan oksitosin, maka dia akan mencari anak dari prayer falls ini, bahkan dia yang bukan anaknya, itu kemudian akan diasuh. Nah, jadi adanya oksitosin dan vasopressin ini membuat, mendorong seorang prayer falls ini kemudian tertarik untuk merawat orang lain atau anak lain gitu ya. Yang bahkan mungkin bukan anak kandungnya sendiri. Nah, yang mana oksitosin ini, ia juga bisa diinjeksi kepada manusia. Melalui apa? Melalui hidung. Jadi, ada semprotannya, semprotan oksitosin ketika disemprotkan ke dalam hidung manusia, maka kecenderungan attachmentnya jadi lebih tinggi. Nah, ini uniknya. Nah, companionate love ini adalah, yang bermain adalah oksitosin dan juga vasopressin. Kembali ke ketiga tadi, jadi dari ketiga kategori tadi, yang pertama adalah lust, romantic love, dan juga ada attachment. Nah, lust ini, ia dapat menyebabkan romantic love. artinya yang awalnya mungkin hanya sekedar nafsu, lalu kemudian ia juga lama-lama bisa menjadi cinta. Kenapa? Karena ketika saat seseorang itu nafsu, maka kadar testosteronnya naik. Nah, testosteron naik itu juga menyebabkan dopamine naik. Nah, dopamine tadi sangat erat kaitannya dengan romantic love. Nah, sebaliknya juga romantic love ini juga dapat menyebabkan lust atau nafsu. Yang mana, saat seseorang itu sedang mengalami dopamine high, disebabkan karena ia sedang jatuh cinta, dan dalam rangka ia mengejar cintanya, nanti kadar testosteron orang itu juga mengalami kenaikan. Yang mana itu menyebabkan kenaikan seksual orosal. Nah, jadi pun misalnya ketika kita awalnya jatuh cinta terhadap pasangan kita, nanti lama-lama nafsu itu juga kemudian akan muncul. Nah, meskipun ada interaksi antara ketiga bagian otak ini, antara lust, romantic love, dan juga attachment, tapi mereka bisa berjalan secara independen. Ia bisa berjalan secara masing-masing. Artinya apa? Artinya kita bisa attach, kita bisa sayang terhadap istri kita, tapi di satu sisi yang lain, kita bisa terlibat affair, kita bisa jatuh cinta terhadap, misalnya ya, terhadap teman kantor kita, atau dengan teman kantor. Nah, tapi di saat yang bersamaan, kita juga bisa memiliki dorongan ketertarikan seksual terhadap perempuan yang kita lihat di pinggir jalan. Nah, ini kadang bisa terjadi secara terpisah. Bisa terjadi secara terpisah antara attachment, antara jatuh cinta, atau romantic love, dan juga antara lust atau hawa nafsu. Jadi, ketiga jenis rasa cinta ini kemudian memiliki neural circuit yang berbeda-beda disebabkan karena mereka memiliki tugasnya masing-masing. Yang mana, nafsu atau hawa nafsu atau last itu bertugas untuk agar seseorang itu memiliki kecenderungan ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Nah, yang kedua, cinta adalah agar seseorang itu memilih satu di antara lawan jenis yang available bagi dia. Nah, lalu kemudian yang ketiga, company not love adalah agar seseorang itu mempertahankan hubungan dengan orang yang ia sudah cintai tadi, mempertahankan hubungan, menjaga ikatan, dan juga utamanya adalah menjaga keturunan. Jadi, ketiga fungsi ini memiliki tujuan besar utama, yaitu adalah agar setiap individu itu kemudian melakukan atau melestarikan keturunannya. Terima kasih telah menonton!